Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pemberitahuan bahwa sekarang grup STS buka lagi guys. Grup STS di suksi dan rekomendasi sesi 15. Nah, untuk saat ini masih sesi 14 sampai tanggal 31 Oktober. Nah, untuk yang sesi 15 itu di bulan depan, tanggal 1 sampai tanggal 30 November. Nah, bagi teman-teman yang pengen dapat stock pick saham harian, BSJP, scalping, atau swing, Mas Bro bisa gabung ke STS 15. Japri saja langsung, kontaknya semua ada deskripsi dan donasi hanya 100 ribu. Ya, bagi teman-teman yang masih belum jelas tentang grup ini, Mas Bro bisa lihat videonya di pin di atas. Ya, lihat dulu atau langsung Japri saya saja buat tanya-tanya. Nah, kita lanjut ke videonya guys. Oke Mas Bro, kita lanjut part 2. Nah, tapi sebelum itu kita lihat saham syariah dan non syariahnya tentunya. Yang pertama adalah Adro. Nah, Adro ini saham syariah ya, terkenal. Terus ada AGI, Aneka Gas Industri juga syariah. Terus ada apa? Arto, Jago, non syariah guys. Terus ada WMPP. Nah, ini syariah ya, Widodo, Makmur, Perkasa. Terus di part 2 ada Friend. Friend juga syariah. Terus ada Becap, ini non syariah guys. Nah, Becap ini non syariah. Terus ada Jekon, Jekon ini syariah. Terus ada Bes. Syariah ya, yang jadi yang nggak syariah itu. Hanya Arto dan Becap yang lain syariah. Oke, kita lanjut. Yang part 2 ini, yang pertama yang mau kita bahas adalah Friend guys. Smart Friend Telekom. Nah, teman-teman masih pakai nggak? Apa namanya? Sekarang itu Smart Friend ya. Provider Smart Friend. Dulu saya sering pakai waktu jaman kuliah ya. Tahun 2015 gitu ya. 2016 waktu itu ya. Itu masih Smart Friend itu masih buat modem. Kalau dulu. Dulu saya suka... Saya dulu itu pakai waktu kuliah itu. Pakai modem Smart Friend guys. Yaitu beli HP buddling modem itu lho. Dulu. Tapi kalau sekarang udah nggak ya. Udah nggak. Itu udah dulu. Nah, kita lihat di sini untuk Smart Friend ya. Di sini kita lihat udah mulai menarik. Karena ini udah nangkering aja guys. Di EMA 20-nya. Volume juga nambah sih. Semoga aja ini udah awal-awal uptrend untuk Smart Friend ya. Nah, Smart Friend ini adalah langganan biasanya itu dibuat. Itu lho. Lomba. Lombanya Mire Asset itu lho guys. Apa namanya itu? Host. Host Championship. Nah. Itu biasanya di Friend. Jadi kalau ada Host Championship. Itu biasanya Friend rame. Karena apa? Karena Friend itu. Apa namanya? Bitovernya gede. Terus harganya murah. Nah, itu biasanya yang rame. Buat Host Championship. Karena kalau sekali nge-haka aja kan duitnya banyak. Tapi kan harganya murah. Harga nominal lho maksudnya. Nah, ini biasanya rame. Jadi mungkin kalau ada Host Championship. Biasanya si Friend ini di naik turunin. Di volatile lah. Naik turun, naik turun. Enak buat scalping kita juga. Oke, kita lihat dari fundamental guys. Untuk Smart Friend ini legend ya. Untuk sekarang itu mulai untung. Smart Friend itu dari. Mungkin dari tahun 2014. Itu rugi terus guys. Rugi. Rugi. Sekarang udah mulai untung nih. Dan untungnya ini kayaknya nih dari. Apa namanya? Investasi nih. Bukan dari operasionalnya sepertinya. Kalau misalnya Mas Bro. Apa nam pengen mengedalemi. Mas Bro bisa baca laporan keuangannya ya. Di Friend. Terus untuk PBV juga ya. Seperti itu. Ini saham tipe. Saham gorengan guys. Tapi ini rame. Kalau Friend ini. Saham gorengan tapi rame ya. Kalau lagi rame itu bisa ratusan miliar ini. Untuk file-nya guys. Ini lagi ya. Masih agak sepi sebenarnya. Oke. Kita lihat disini. Untuk Friend. Ini mulai masuk si BK. Ya. CS ini mulai masuk AK dan AG. Ini mulai masuk. ABH-nya 79. Nah. Kalau kita lihat dari beberapa bulan yang lalu nih sih. Itu. Ternyata ada YU. Rata-rata itu AVG-nya di 90-an guys. Top-top bayarnya di BK. BK-nya angkut di 92. YU di 94. Ada 96. Rata-rata di atas. Ya. Rata-rata di atas. Kalau sekali ngegas ini buat host gitu ya. Mungkin akan nyentuh ke 90-an lagi. Jadi ini bisa jadi in-out in-out. Enak banget nih Friend ini. Nah bagi teman-teman ikut Friend. Bisa ambil di 78-79 tentunya. Nah untuk TP-nya mungkin di sekitar Rema. Ini sih ya mas bro. Di berapa? Berarti di. Ya 81-85 lah. Ini bener nih. 83. Ya 81-83. Area TP-nya di garis MA50-nya. Oke. Itu untuk Friend. Nah selanjutnya kita akan bahas saham Becap guys. Yang MNC Capital. Sepertinya sih namanya. Nah. MNC Capital. Bener ya MNC Capital. Di sini ya. Bau-bau bank mini di sini guys. Untuk Becap ini malah bagus ya. Lebih bagus dari Friend tuh fundamentalnya. Dan PBV juga masih murah. 0,7. Untuk profitnya juga lumayan naik ya. Dari 12 ke 52. Milyar. Terus equity juga naik. Fundamental Becap sebenarnya bagus banget guys. Ya. Tuman rowenya aja yang kecil. Tapi masih valuasinya masih murah. Kita lihat di sini untuk Becap. Siapa yang ambil? Today. Ternyata ada Kakak yang ambil banyak di 104. Artinya Kakak ini baik loss tadi guys. CC di 105 ini lebih yang HK. Karena Becap tadi sempat nyentuh ke 108. Berarti mungkin CC ini yang HK. Kita lihat dari 1 bulan ke belakang. Itu ada lore BK. Ini yang membuat saya itu yakin bahwa Becap ini bakal akan naik guys. Karena BK aja punya AVG 108. Kemungkinan Becap ini akan balik ke 110 lagi. Nah ini Mas Bro bisa jadi referensi untuk istilahnya ngumpulin Becap ya. Oke. Kita lihat di sini untuk Becap. Nah. Ini juga seperti ini guys. Nah. Kayaknya sih bentuk higher low juga nih. Kayaknya si Arto ya. Besok harinya si Ijo untuk si Becap. Ini kan lowernya di sini guys 102. Nah ini kan di 104. Nah. Kalau besok Ijo berarti bentuk namanya higher low ya. Seperti itu. Enggak bentuk lower low. Tapi bentuk higher low. Semoga aja besok ya. Karena ada BK di AVG 108. Oke. Itu untuk Becap guys. Potensi sekali. Fundamental oke ya. Bandar Molokinya juga oke. Jadi teman-teman bisa ambil 104, 105. TP di 108 nih guys. Sampai 111 nih. ZP. Nah. Mungkin area TP-nya di sini. Nah. Oke. Itu untuk Becap guys. Nah. Kita langsung yang nomor 3 adalah Jekon guys. Jaya Konstruksi Manggalap. Pratama. Sepertinya sih namanya kalau nggak salah. Wih bener ya. Udah hafal guys. Oke ya. Untuk BBV seperti ini. Sempat dijual 3 kali sekarang 1. Profitnya ya. Positif sih sekarang. Tapi kita nggak tahu nanti quarter 3 nya gimana. Tapi kalau kita lihat berita-berita ya. Kayak was kita. Kayak adi. Itu profit di quarter 3 nya naik. Nah. Kemungkinan Jekon juga ikutan ya. Karena sama-sama konstruksi dan katanya bas-bas IKN juga. Harusnya quarter 3 Jekon itu juga bagus. Tapi ya. Nah di tunggu dulu ya. Karena saya juga nggak tahu. Karena belum pasti kan. Tapi kalau kita lihat. Apa namanya was kita dan adi. Ya harusnya ikut bagus sih Jekon. Nah. Sekitar di sini. Untuk Jekon. Itu ada lore BK. Nah BK-AVG yang 167. Tadi sempat nyatuh 172 sih. Ternyata sih. Jekon. Nah ini si AVG. Ada BK. Ada MG. MG 168. Nyangkut. BK di 167. Yuk nyangkut toh. SQ di 166. Rata-raata di atas. Nah ini retail bisa. Kita sebagai retail ini bisa masukin watchlist nih. Mungkin ya. Target ke 168. Atau 170 lah. Harusnya bisa ya. Untuk si Jekon. Kita lihat Jekon. Nice. Di sini nah. Enak banget nih. Nangkring di M50. Semoga ngulangi guys. Ini familiar nggak? Ini candy yang di tanggal 17 Oktober. Di tanggal 31 Oktober. Nah kalau familiar ya. Berarti besok nggak nggak sih. Semoga tapi ya guys. Ini kan. Baru juga analisa. Semuanya itu ya. Balik ke teman-teman semua. Mau beli atau nggak itu. Balik ke teman-teman semua. Saya cuma analisa. Kalau kira-kira analisa saya masuk akal. Yuk beli. Kalau analisa saya nggak masuk akal. Yuk nggak usah beli. Nah ini kan. Ini kan masuk akal. Nah ini cucuk burung guys. Untuk cucuk burung. Semoga. Biasanya besok targetnya mungkin ke 179 sampai 180 ya targetnya. Kalau misalnya jebol. Wah. Itu temun ya. Itu temun ya. Kalau jebol ini nih. Cucuk burung ya. Semoga aja. Oke. Kita langsung yang terakhir adalah bes. Nah ini yang terakhir di part 2. Nah bes. Batu licin. Nusantara Maritim. Nah ini udah sempat nyentuh ke harga 1900. Dan sekarang cuma 200 perak ya. Udah setwis nih. Nah volumenya nambah nih. Semoga besok naik nih. Untuk si bes. Kalau yang dulu sih. Yang kemarin sempat naik. Ini volumenya naik. Hari berikutnya si hijau. Si bes. Kita lihat bes. Nah bes closing di 208 ternyata ya. Oke. Kita lihat dari fundamental bes. Ternyata lumayan oke guys. Ya walaupun profitnya turun. Tapi di saham. Bukan saham yang rugi-rugi gitu loh. Saham yang untung ya ternyata. Si bes. Kita lihat si bes dari. Ini ya. Company Profile. Target price. Ini ada bes waran. Oh. Ada warannya guys. Coba kita lihat warannya. Sampai bulan Maret. Harga tebusnya di 126. Di bawah ya. Ternyata si harga tebus bes. Nah disini adalah. Bas ini adalah. Istilahnya. Perusahaan shipping ya. Transportasi. Pemuat batu bara. Sipping. Seperti itu. Transportasi laut. Nah kalau kita lihat disini. Untuk. Sea and river. Berarti transportasi laut dan sungai. Di Kalimantan sana ada sungai. Sungai guys. Nah kita lihat disini. Untuk. Masyarakatnya cuman berapa. Sedikit ya. 22 persen lah. Jadi gak terlalu banyak masyarakatnya. Nih bes. Seperti ini. Agak kurang liquid. Jadi teman-teman. Kalau masuk. Jangan banyak-banyak tentunya. Nah bes. Disini ada apa nih. Wow. Ada YB. Di 206. Ada XC. Di 206. Ada MG. Ini YB. Ini guys ya akumulasi. Makanya masuk sinyal. Biasanya kalau saham yang diakumulas itu ciri-cirinya apa. Yang pertama itu ini guys. Tiba-tiba ada broker yang belinya itu loncat ya. Broker apapun itu. Kalau kita lihat disini memang yang jual ini lihat nih. CC ngejual 1,8 miliar. Si M.M.U. Jualan 1,1 B. Ini kan. Ya memang. Ada longkap. Tapi longkapnya kan masuk akal guys. Bener ya. Terus turun lagi. Nah ini masih masuk akal semua di bawahnya. Tapi maksudnya disini. Si YB. YB. Dia beli 2,9 miliar. Yang urutan kedua 26 juta. Ini jauh banget. Nah itulah ciri-ciri kalau saham itu diakumulasi. Biasanya ada broker yang tiba-tiba beli banyak. Dan jomplang banget sama urutan yang di bawahnya kan seperti itu. Nah semoga aja naik untuk bus ya. Bagi teman-teman yang ikut bus. Bisa ambil di 206, 208. Dan porsinya kecil aja. Karena ini kurang liquid. Nah untuk targetnya maybe di harga eh. 216 sampai 22 lah. 222 nih guys. 224 ternyata ya. Di garis MA50 nya. Kalau misalnya ini bus ini jebal nih guys. MA50 nya besok kayak gini nih. Nah hari berikutnya mungkin arah guys. Naik tinggi. Nah ini mas bro perlu diperhatikan sih bus. Karena turunnya udah terlampau dalam. Oke mungkin itu aja informasi hari kita. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.